selamat menikmati hari ini saya akan memasak makanan rakyat lagi apa itu makanan rakyat yang akan saya masak adalah bubur sum-sum bubur sum-sum adalah makanan rakyat Indonesia yang sangat merakyat bisa kita temui dimana saja mulai kaki lima ataupun sampai bintang lima nah kalau saya sebagai suku Jawa bubur sum-sum ini biasanya setelah hajatan entah itu hajatan pernikahan atau kita habis keseripahan keseripahan itu artinya kita ada keluarga kita yang meninggal gitu yang membantu biasanya rakyat Jawa itu saling membantu itu setelah selesai semuanya kita sebagai tuan rumah kita membuat bubur sum-sum tujuannya untuk menghilangkan capek karena sudah bekerja keras nah mari kita sama-sama memasak bubur sum-sum stay tune, ok? selamat datang kembali di kanayu channel ok? hari ini kita akan memasak bubur sum-sum itu bermakna adalah poraj bubur sum-sum ini bahan-bahannya ada santan atau kokonat mik ada tepung beras saya gunakan pisang ya, pisang raja dua buah, sudah saya potong-potong terus ini ada gula merah, gula aren ini ada daun pandan ini ada garam terus ini ada air mari kita sama-sama memasak, ok? selamat menikmati 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 selanjutnya bubur sum-sumnya sudah jadi saya akan coba bubur sum-sum ini gimana rasanya murih murih rasa santan nah ini ada pisang ini ada curuh ya orang jawa ngomongnya curuh rasanya enak manis ya ada gurihnya ada manis hmm bumurnya rasanya ringan tapi enak ke sini continue Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton